PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pergilah, usir seorang pria dengan tubuh kekar yang terlihat, tanpa selai kain pun melekat di tubuh atletisnya. Dengan mengerut kesal, wanita dengan tubuh seksi itu pergi meninggalkan pria yang menyewanya, tapi dia merasa senang karena dapat bayaran yang sangat fantastik, dari kerja kerasnya untuk membangkinkan gairah pria lemah sahwat itu. Bodolah aku tidak dapat kepuasan dari pria itu, yang penting aku mendapatkan bayaran yang banyak. Gumam, wanita malam yang tampilannya serba kurang bahan. Keanu hanya bisa mengeram dan berteriak frustasi, saat ingin bersenang-senang sesuatu yang menjadi kebanggaannya malah tidak bisa berdiri tegang. Lagi atau sang burung onta tak bisa terbang untuk mencapai yang bernama surga dunia. Ia hanya bisa mendaki gunung melewati lembah. Wanita seksi itu tadi tanpa harus melakukan yang namanya terbang ke langit ke tujuh. Kimberly, teriak Keanu frustasi sambil meremas rambutnya kasar dan meninju cermin di depannya, hingga cermin itu pecah dan berhambur di lantai. Dengan tatapan penuh amarah, Keanu meremas pecahan kaca itu, hingga telapak tangannya mengeluarkan cairan berwarna merah yang berbau amis. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, Kimberly. Kau akan menjadi milikku dan kau harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan pada benda kebanggaanku. Gerampera itu dengan sorotan mata yang sangat mengerikan. Keanu tidak menghiraukan tangannya yang terluka. Ia hanya fokus menarawang tajam ke arah gambar yang berada di atas meja. Foto Kimberly yang berpose begitu menggoda dengan pakaian gaun seksi. Kau harus menjadi milikku Kimberly. Gumampera itu dengan tatapan menajam ke arah foto Kim yang menjadi pantasi liar Keanu saat pertama kali melihat sosok wanita dingin dan datar itu. Keanu menggapai gawahnya di atas meja dan menghubungi asistennya Austin. Kemarilah, tut. Setelah melakukan panggilan singkat, Keanu melempar kembali ponselnya ke atas meja dengan kasar. Tidak lama asistennya datang dengan sebuah makebook berwarna hitam di tangannya. Keanu yang melihat sang asisten sudah datang langsung saja menanyai soal tugas yang diberikan oleh asistennya itu. Bagaimana? Tanya Keanu dengan tidak sabar. Austin menyerahkan makebook yang berada di tangannya kepada sang big boss. Dengan wajah penuh keseriusan, Keanu membaca sebuah laporan tentang Kimberly Lake Hugo. Dahinya mengerut dan tatapannya serius menatap benda bersegi yang ada di tangannya. Jadi, dia keturunan dari klien mafia, tanya Keanu yang melirik ke arah sang asisten. Iya tuan, jawab asisten singkat. Pantas saja dia begitu mengerikan, kekeh Keanu tidak percaya. Tapi kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Tanya pria dengan wajah Arab Eropa itu penasaran dan kebingungan. Dia menghindar dari musuh tuan Lake Hugo tuan? Lake Hugo? Cicit Keanu dengan wajah yang bertambah penasaran. Ketua kelompok mafia Lake tuan? Balas Austin tenang. Ketua mafia? Tanya Keanu kembali yang seperti orang bodoh. Iya, tuan Lake Hugo udah didi dari nona Kimberly Lake Hugo tuan? Jawab Austin. Beliau ketua mafia yang terkenal sangat kejam, tuan. Pantas putrinya begitu mengerikan dan kejam. Anda harus berhati-hati, tuan. Kenapa? Karena nona Kim selalu mendapatkan pengawasan dari kelompok mafia Lake. Jadi kelompok mereka masih ada. Iya, tuan. Siapa pemimpin mereka? Saya belum bisa mendapatkan informasi soal pemimpin mereka yang sekarang, tuan. Hem, tapi... Aku ingin kau terus awasi wanitaku jangan sampai dia berbuat sesuatu yang bisa membuatku kehabisan kesabatanmu. Baik, tuan. Hem, keluarlah. Setelah uprolan mereka dan Austin keluar dari kamar big bossnya, kini tinggal Keanu yang masih terdiam di sopa sambil menatap foto Kim. Pantas saja kau begitu mengerikan, honey. Ternyata kau adalah seorang keturunan mafia. Ini sungguh menyenangkan mendapatkan lawan yang sangat setimpal. Kekeh pria dengan nada menantang. Aku tidak peduli kau berasal dari mana. Yang jelas kau akan menjadi milikku Kimberly. Harus. Tekad pria rupawan yang kehilangan kegagahan kejantanannya itu. Kim dan Jenny kini sudah berada di bandara Los Angeles International Airport. Setelah melalui 11 jam 43 menit di udara, Kim merenggangkan otot-otot tubuhnya dan juga leher panjangnya. Kim yang hanya mengenakan pakaian santai, berupa atasan polos kedodoran dan juga celana pendek yang memperlihatkan kaki panjangnya. Rambut cepaknya dibiarkan berantakan. Kim seperti seorang gadis berumur 20 tahunan, padahal sekarang umurnya sudah memasuki kepala tiga. Dengan langkah penuh pesona dan percaya diri, Kim sukses membuat semua mata para lelaki beralih menatapnya kagum, tapi Kim hanya cuek dan terus berjalan dengan menarik kopernya sendiri. Kita akan kemana, Jenny? Kim bertanya pada sahabatnya itu yang sedang melakukan panggilan telpon. Setelah panggilan di seberang sana terputus, Jenny mendekat ke arah Kim. Ayo, ajak Jenny sambil menarik tangan Kim. Kim hanya terdiam dengan wajah bingung dan hanya pasrah saat Jenny menariknya dengan tidak sabaran. Kita akan kemana, Jenny? Tanya Kim lagi. Ikut saja, balas Jenny. Ikut kemana? Tanya Kim kembali dengan wajahnya yang penuh dengan pertanyaan. Ah, itu dia. Setelah Jenny saat melihat sebuah mobil terparkir di parkiran bandara, Kim menghentikan langkahnya dan secara langsung Jenny pun berhenti. Ayo, cepatlah, ajak Jenny. Katakan dulu kita mau kemana. Ujar, Kim. Jenny menghala nafasnya dan membuangnya dengan pelan. Kita akan kekediaman nyonya Gabriel Ikato. Siapa? Calon klien kita. Ingat, jaga kelakuanmu, Kim. Dan ingat kita melakukan ini semua demi para pekerja kita. Jadi, lakukanlah demi perusahaan dan jangan sampai Tuan Keanu menguasai semua aset kita. Jadi, kemohon ikutlah. Akhirnya, Kim pun ikut bersama Jenny karena mobil mewah berwarna hitam mengkilat. Jenny dan Kim memasuki mobil itu dan kini mereka sudah membelah jalanan Los Angeles yang tidak pernah sepi itu. Paman, antarkan kami ke pusat perbelanjaan dulu. Perintah Jenny kepada sopir nyonya Gabriel Ikato. Baik, Nona. Saud sang sopir. Kemal ngapain, Jenny? Kita harus mengubah penampilanmu. Ada apa dengan penampilanku? Lihatlah apa penampilan seorang CEO seperti ini. Tapi aku nyaman memakainya. Iya, Kim sayang. Tapi belum tentu nyonya Gabriel Ikato suka dengan penampilan tidak sopanmu ini. Sarkas Jenny sambil menelisik penampilan Kim. Terserah. Good girl. Ucap Jenny bangga. Mereka pun sudah sampai di sebuah mall terbesar di kota Los Angeles itu. Jenny dan Kim turun dari mobil dan berjalan ke arah pintu masuk mall tersebut. Kita ke salon dulu. Perintah Jenny. Home. Jawab Kim malas. Kim yang asik melihat ke sana kemari tanpa melihat ke arah depan. Sehingga Kim menabrak seseorang yang baru keluar dari butik. Brak. A. Pegi seorang gadis manis dan imut. Kim segera membantu gadis itu berdiri dan memunguti barang-barang gadis yang menetap Kim tajam. Ini barang-barang Anda, Nona. Ujar Kim yang menyerahkan barang-barang itu kepada sang gadis. Tidak perlu. Tolak gadis itu angkuh dan menelisik penampilan Kim. Cuy. Dasar wanita rendahan. Cibir gadis yang memakai pakaian memperlihatkan perut datarnya. Maaf, ini belanjaan Anda, Nona. Ujar Kim lagi yang tangan kirinya sudah menggantung di udara karagadis itu. Tidak usah. Aku tidak akan menerima dari wanita rendahan sepertimu. Barang itu pasti sudah tercemar oleh tangan kotormu itu. Sarkas gadis yang berdiri sombong di hadapan Kim. Alis kiri Kim terangkat sebelah dan menatap intens gadis sombong di depan mukanya. Makanya jalan itu pakai mata. Apa kamu tidak punya mata? Apa Nona juga tidak punya mata? Apa Nona tidak melihat mataku? Ada di sini dan sejak tadi melihat wajah plastikmu itu. Terima kasih telah menonton!